kemudian kita aduk rata usahakan jangan sampai ada yang masih menggumpal kita putar-putar tonjokannya supaya dia keluar seperti ini teman-teman jadinya ya kemudian kita jemul setelah kita tumpahkan ke cobek ya ini bisa kita aduk-aduk supaya terangin-angin supaya lebih dingin ya jadi nanti saat kita menghaluskan itu tidak terlalu panas terkena tangan dan setelah mulai dingin skamnya kita haluskan seperti ini oke setelah halus kemudian kita bisa kita menyaringnya ya supaya batu-batu kecil itu yang masih ada bisa terbuang dan tidak tercampur ke adonan nanti kita siapkan ember dan saringannya kemudian kita tumpahkan nah ini teman-teman jadi koral-koral kecilnya bisa terpisah ya nah ini kita buang saja ini kita memakai perkatnya adalah tepung tapioca ataupun aci ataupun kanji ya kalau orang sini bilang selanjutnya kita tumpahkan air hangat tadi 2 gelas ini ya teman-teman ya 2 gelas saja dulu kemudian kita tambahkan 1 gelas saja cukup kemudian kita aduk rata usahakan jangan sampai ada yang masih menggumpal oke setelah ini baru kemudian kita masukkan serbuk arang sekamnya dan kita aduk rata oke setelah teraduk rata ya baru kemudian kita cetak ini kita siapkan papan ya teman-teman nanti untuk menaruh yang sudah kita cetak itu dan atasnya kita kasih kertas koran ataupun apa yang penting ini bertujuan untuk membantu menyerap sisa air yang terkandung dalam adonan arang sekam selanjutnya kita siapkan papan sebagai alas cetakannya dan kalau saya pakai ini teman-teman tutup toples dan cetakannya terbuat dari pralon saja jadi nanti kita taruh seperti ini kita masukkan adonan dan tutup toplesnya ini berfungsi untuk menampung sisa adonan yang keluar ya teman-teman ya dan ini penonjoknya nanti kita padatkan seperti ini kita pukul ya oke langsung saja kita cetak kita masukkan nah ini bisa juga kita ratakan seperti ini aja tapi bisa juga kita tonjok seperti ini ya supaya lebih padat dan di pinggir-pinggirnya nanti penuh ya tidak bolong-bolong gitu nah ini akan airnya keluar setelah itu kita bisa angkat dan bisa juga kita putar-putar tonjokannya supaya dia keluar seperti ini teman-teman jadinya ya dia bulat dan lumayan rapi untuk samping-sampingnya juga terisi penuh ya dan kita taruh disini ini kita coba tidak kita tonjok ya jadi kita pukul seperti ini aja terus kita ratakan nanti hasilnya seperti apa jadinya seperti ini nah kalau kita nggak tonjok menggunakan tonjokan seperti ini di samping-sampingnya ini banyak yang bolong-bolong teman-teman ya jadi nggak penuh ya karena tidak kita padatkan jadi lebih bagus kita tonjok saja supaya lebih penuh dan tentunya lebih padat jadi airnya keluar kita masukkan pelan-pelan kita putar tonjokannya nah kurang lebih seperti ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati sebagai sumber panas teman-teman ya selamat menikmati